Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya yang ada di Saudi Arabia Selamat siang buat yang ada di Indonesia Semoga hari ini kita semuanya ini Dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabbal Alamin Tetap dalam limpahan rahmat Ni'mat, iman dan islam Sehingga kita sebagai TKI ini Semuanya di seluruh dunia ini Bisa berkumpul kembali besok Bisa berkumpul kembali Ke Indonesia sama keluarga Hari ini saudara hari Sabtu Jadi di kota Jidah ini khususnya Umumnya di Arab Saudi ini Ini angkutan umum Ini mulai hari ini Termasuk taksi Base Termasuk aktivitas kafpal Dan trim itu Ini mulai hari ini jam 6 Jam 6 pagi ini Ini dilarang beraktifitas Jadi kalau melanggar Ini saya dengar ini beritanya Ini jendanya enggak tanggung-tanggung saudara Ini 10 ribu real ini Hampir kurang lebih 40 juta Jadi Tak tanggung-tanggung disini Ini akibat imbas Dari virus corona yang terus berkembang Yang terus Bertambah korbannya ini Semoga kita semuanya diselamatkan Tetap kita harus tetap berdoa Berikhtiar kepada Allah Semoga diselamatkan Selamat beraktifitas Semoga kita hari ini Diberikan Kesehatan Diberikan keselamatan Dijauhkan dari segala musibah Dijauhkan dari segala macam Cobaan Amin Ya Rabbul Alamin Ini lagi ada di Torik Medina Saudara Ya Hari ini Ada peraturan baru Ini dari pemerintah Dari kerajaan Arab Saudi Bahwasannya Mulai hari ini Jam 6 Ini Semua Aktifitas Umum itu Diberhentikan Maksudnya Seperti kendaraan Seperti bus Seperti bus Taksi Termasuk kapal Dan train Itu sekarang Mulai hari ini Dilarang Beraktifitas Saudara Ini Imbasnya Akibat Imbasnya Ini virus corona Ya Allah Semoga kita semua Diselamatkan Ini bisa kita lihat Ini Jalanan ini Sepih banget Hari ini Karena Kabar Selalu Bertambah Ini Koban Dari Tiap hari Selalu bertambah Korban Terinfeksi Virus Saudara Inilah perjuangan Seorang TKI Di seluruh dunia TKI Di seluruh dunia Semuanya Sekarang mendapat Cobaan Jauh dari Keluarga Jauh dari Sanak Family Semoga Semuanya Diselamatkan Semuanya Bisa kembali Kebangkuan keluarga Di Indonesia Tidak ada Suatu kalangan Apapun Dijauhkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Penyakit Yang disebut Virus corona Hari ini Saudara Kalau Melanggar Peraturan Seperti Naksi Terus Seperti BIS Menjalankan Dendanya itu Tidak Tanggung-tanggung Kalau di Arab Saudi Di Arab Saudi Dendanya langsung 10 ribu Saudara Jadi Dendanya Gede Banget Sekitar Kurang lebih 40 juta Kalau Ketahuan Ada Taksi Atau Angkutan Umum Yang Menjalankan Aktivitas Hari ini Mulai hari ini Jam 6 Pagi Ini Kondisi Sekarang ini Lagi di Torik Matina Saudara Kota Jidah Saudi Arab Memang Semuanya Ini Harus Kita Kembalikan Kepada Allah Tetap Kita Harus Berikhtiar Kita Harus Berikhtiar Dengan Adanya Cobaan Ini Semoga Kita Diselamatkan Kita Tetap Harus Berusaha Menjauhi Larangan Larangan Yang Sudah Dianjurkan Itu Namanya Ikhtiar Saudara Jadi Kita Kita Tidak Boleh Pasrah Mati Dan Hidup Sudah Ditakdirkan Allah Jadi Dalam Islam Itu Ada Aturan Aturannya Jadi Kalau ada Seperti Ini Ada Aturannya Jadi Kita Disuruh Hikmahnya Semuanya Ini Mungkin Kita Disuruh Hidup Yang Sehat Disuruh Menjaga Kebersihan Coba Sekarang Kita Lihat Ini Hampir 100% Orang-orang Memakai Masker Ini Termasuk Masker Ini Termasuk Ikhtiar Saudara Kita Menggendari Penyakit Sekarang Habis Beraktifitas Ini Tangan Harus Dijuci Dengan Dengan Sabun Ini Namanya Ikhtiar Bukan Pasrah Pasrah Itu Tidak Boleh Saudara Maksudnya Pasrah Katanya Orang Jawa Pasrah Bungkoan Jadi Tetap Kita Harus Berikhtiar Semoga Dijauhkan Dari Segala Macam Bahaya Tetap Kita Harus Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Harus Semakin Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Semuanya Yang ada Di luar Negeri Semuanya Yang ada Di Indonesia Ini Diselamatkan Dari Segala Macam Marah Bahaya Dari Segala Macam Penyakit Memang Jalanan Sepi Banget Sadara Biasanya Jam Sekini Rame Jalanan Sekarang Sepi Selah Bisa kita lihat sendiri Jalangan di depan ya Jalangan di depan ini Seperti banget saudara Hampir tidak ada aktivitas Di dalam perjalanan saya ini Maksudnya Di depan ini Hampir tidak ada mobil yang berjalan Jalangan di depan Jadi saya ini barusan Ini ngantar judulnya majikan saudara Ngantar judulnya majikan Ini yang mau pulang ke rumahnya Sepi saudara Bisa kita lihat Jalanan sepi Hidup ini mati Ini memang Ini adalah hak Takdir Allah Tapi Tapi di dalam Islam Itu semuanya itu ada aturannya Kalau Allah menurunkan penyakit Seperti ini Jadi kita ini harus disuruh berikhtiar Berusaha Termasuk apa Termasuk memakai ini Memakai Ini masker ini Ini termasuk ikhtiar Kita menghindari penyakit Nah begitu Bukan Ah mati Dan hidup itu semuanya Karena Ya memang Semuanya ini Kalau kita kembalikan kepada Allah Pada hakikatnya Semuanya memang Dari Allah Akan kembali kepada Allah Pada hakikatnya Orang mati ini Memang sudah Kehendak Kehendak Allah Tapi Tetap kita harus Berusaha Berdoa Beristiar kepada Allah Semoga Diselamatkan dari penyakit Diselamatkan dari Segala macam marah bahaya Dipanjangkan Dipanjangkan umurnya Ditambah rezekinya Ini Ini Anjuran Rasulullah Ini Seperti ini saudara Jadi Semoga kita semuanya diselamatkan Oke Terima kasih